selamat menikmati selamat menikmati yaitu bab sikap nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang membiarkan seorang Arab baduy kencing di dalam masjid hingga selesai jadi ini membahas tentang ada orang Arab baduy masuk ke dalam masjid lalu dia kencing di dalam masjid dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu membiarkannya berikut pun para sahabat disuruh membiarkannya sampai kencingnya selesai tentang hadis itu perlu diketahui bahwa masjid zaman dahulu itu belum seperti masjid zaman sekarang yang sudah seperti bangunan ada atap di temboknya enggak, dulu itu masih masih seperti tanah terbuka cuman dipatasi atau ditandai Imam Bukhari menuliskan hadis nomor 219 Musa bin Ismail kala hadisana hammam akbarona ishaq ngana anas bin malik ana nabiya sallallahu alaihi wasallam ro'a a'arabiyan ya bulu fil masjidi faqala da'uhu hatta idha farahu da'abima'in fa'sobbahu alaihi Musa bin Ismail meriwayatkan kepada kami ia berkata hammam meriwayatkan kepada kami ishaq menghabarkan kepada kami dari anas bin malik bahwasannya nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang arab baduy buang air kecil di dalam masjid beliau bersabda biarkan dia hingga setelah selesai buang air rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar diambilkan air lalu beliau menuangkannya pada tempat yang terkena air kencing tersebut nah jadi ceritanya kan jelas ya ada arab baduy masuk ke dalam masjid kemudian dia kencing di dalam masjid dan rasulullah ketika itu bersabda kepada para sahab biarkan dia kencing sampai selesai nah setelah selesai rasulullah minta air lalu kencingnya itu dituangkan terhadap bekas kencingnya supaya tempatnya menjadi suhu suhu nah lalu apa hikmah di biarkannya arab baduy tersebut kencing sampai selesai padahal di dalam masjid nah di antara rahasianya satu kalaulah dia istirahnya dicegah atau dihardik ketika dia sedang kencing bisa jadi menahan kencing itu menjadi salah satu sebab timbulnya penyakit atau sakit pada arab baduy tersebut yang kedua kalau dia dicegah padahal dia sudah kencing bisa jadi dia itu akan mengotori masjid lebih banyak nah kalau dia dibiarkan dikencingkan paling dia yang kotor itu sekitar radius satu meter persegi lah di tempat sekitar air kencing dia tapi kalau dia juga kemudian diusir bisa jadi air kencing itu menjadi menyebar kemana-mana yang kedua lalu yang ketiga itu rasulullah s.a.w. sering bersabda yasiru walatu astiru jadi sahabat itu diutus untuk mempermudah tidak usah mempersulit orang kira-kira begitu tapi jangan lantas kita berpikir bahwa kalau ada orang kencing di masjid dibiarkan enggak enggak seperti itu istimbadnya jadi kalau sudah terlanjur ya seperti itu untuk apa istilahnya menjaga bahaya atau madurat yang lebih besar kira-kira begitu nah dalam penjelasan hadis ini Imam Ibn Hajar Al-Asqolani diantaranya menuliskan sebuah hadis nah mahjid ini tidak layak untuk tempat kecing dan tidak layak juga untuk sesuatu yang kotor jadi mahjid itu adalah tempat untuk zikir kepada Allah untuk sholat untuk membaca Al-Qur'an jadi jangan sampai membaca ayat hadis Buhari yang tadi mengatakan hadis Buhari menjelaskan boleh kencing di dalam masjid enggak kencing itu di tempat sesungguhnya masjid-masjid ini tidak boleh sedikit pun dikotori dengan air kencing ataupun kotoran lainnya karena ia adalah tempat berpikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala tempat sholat dan tempat membaca Al-Qur'an mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana ta'kobbal minna innaka anta sami'ul alim wa tub'alaina innaka anta tawabur rahim subhanakallahumma wabihamdika ashbhadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa adubu ilaih walafaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati